Ini kisah tentang seorang wanita yang bersuara merdu. Wanita ini bersuamikan pemain musik dan pengarang lagu. Begitu pandai suaminya tentang lagu, pina irama, tangga nada, dan lain-lain. Sehingga dia selalu menemukan apa yang harus dikoreksi saat istrinya sedang menyanyi. Selalu saja ada komentar dan kritik seperti, bagian depan kurang tinggi, bagian ini kurang pelan, bagian akhir harus naik sedikit, dan sebagainya. Selalu saja ada komentar pedas yang dia lontarkan bila istrinya menyanyi. Akhirnya sang istri malas menyanyi, karena apa yang dinyanyikan selalu ada yang salah. Jadi, dengan begitu selalu timbul pertengkaran. Singkat cerita, karena suatu musibah, si suami meninggal, dan si wanita akhirnya menikah lagi dengan seorang tukang ledeng yang tidak tahu menau soal musik. Yang ia tahu istrinya bersuara bagus, dan dia selalu memuji istrinya kalau bernyanyi. Saat istrinya bertanya, sayang, bagaimana laguku? Dia berkata, sayang, saya selalu ingin cepat pulang karena ingin mendengarmu menyanyi. Atau, sering mendengarmu menyanyi, suaramu ternyang-nyang di benakku. Istrinya sangat bersuka cita, dia tersanjung dan merasa dihargai dengan pujian yang diterimanya. Ini membuatnya makin gemar bernyanyi. Setiap saat dia bernyanyi, dan tanpa disadarinya, dia sedang terus berlatih. Suaminya mendorong saat dia mulai rekaman, dan mengeluarkan karya pertama yang disambut baik oleh masyarakat. Wanita ini kemudian menjadi penyanyi terkenal, bukan pada saat bersuamikan almarhum yang ahli musik, tapi saat bersuamikan seorang tukang ledeng yang memberinya support dan pujian saat dia menyanyi. Omelan, bentakan, kecaman, amarah, kritik yang tidak membangun, tidak merubah apa-apa. Malah mematikan semangat dan membunuh potensi yang ada. Tapi sedikit pujian dapat memberikan rasa diterima, semangat dan dorongan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Sedikit pujian juga dapat membuat seseorang meraih prestasi tertinggi yang bisa diraihnya. Mari kita belajar memberi sedikit pujian, baik pada anak-anak, pasangan kita, teman, staff, atau siapapun yang membutuhkan motivasi untuk tetap maju, bukan dengan perkataan yang menjatuhkan. Kiranya kita bisa terus membangun satu sama lain.